Ini menceritakan adalah pertemuan antara Teh Meli dengan sosok seorang Amel Amelia. Kenapa saya sampai bilang seperti itu? Karena ada beberapa lirik yang menjadi tanda tanya dalam lagu tersebut. Dan lirik itu adalah yang satu ini. Hai, selamat datang kembali di channel saya di Vio Traveling kali hari ini. Apa kabar buat semua sobat Vio Traveling? Saya yakin kamu dalam kondisi yang terbaik dan hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah menyaksikan part satunya tayangan Amel Amelia dan Nika Ardila yang terbaru di Vio Traveling. Dan kali ini di part yang kedua kita akan membahas secara lengkap tentang lagu bertemu kembali miliknya Teh Meli Guslo dan Nika Ardila. Apa saja yang akan kita bahas, saksikan selengkapnya hanya di Vio Traveling. Channel kebanggaan kamu hanya untuk dua nama Nika Ardila dan Amel Amelia. Sobat Vio Traveling sukses dengan single terbarunya milik Teh Meli Guslo dan juga Nika Ardila dengan berjudul bertemu kembali. Lagu ini adalah merupakan aransemen ulang kembali dari pul albumnya Nika Ardila dengan berjudul Duka Pasti Berlalu dan pastinya sudah pada tahu dengan lagu ini. Namun di aransemen ulang, direvisi ulang, diperbarui oleh Teh Meli Guslo dengan tangan dingin yang sangat luar biasa. Akhirnya lagu Duka Pasti Berlalu ini menjelma menjadi sebuah lagu baru berjudul bertemu kembali di produksi oleh Musika Studio. Saya mengucapkan terima kasih buat Teh Meli karena sudah mengobati kerinduan kita terhadap legend Nika Ardila yang sangat luar biasa yang masih tetap kita cintai tentunya sampai saat ini. Dan yang pastinya kita akan membahas tentang lagu bertemu kembali ini. Ini benar-benar sangat menarik perhatian oleh semua kalangan di Belantika Musik Indonesia. Kenapa? Karena lagu ini juga dibikin menjadi original soundtrack di salah satu sinetron televisi swasta yaitu berjudul Cinta Yasmin. Nah, kita mau ngomongin tentang lagu ini dulu ya. Karena lagu ini benar-benar sangat luar biasa menceritakan tentang kisahnya perjalanan seseorang untuk menyambut hari yang baru dengan judul Duka Pasti Berlalu. Namun, dari lagu tersebut ada beberapa part yang dirilis ulang dan ada beberapa part yang di aransemen atau direvisi liriknya oleh Teh Meli Guslow sesuai dengan kondisi saat ini. Berhubungan dengan Amel Amelia, benarkah? Kita akan masuk di dalam cocok logi Amel Amelia dan Nika Ardila di lagu bertemu kembali. Lagu ini benar-benar semangat luar biasa. Video klipnya sudah banyak dan disaksikan oleh banyak orang di YouTube channel dengan judulnya Bertemu Kembali. Menggunakan salah satu model yaitu Juita Pohan yang benar-benar memberikan ekspresi seperti Amaruman Nika Ardila. Walaupun menggunakan teknologi AI yaitu Face Deep. Jadi, wajahnya benar-benar dipakai adalah wajah Almarumah Nika Ardila. Namun, untuk postur tubuhnya adalah sang model sendiri. Dan ini memang sangat luar biasa sekali. Banyak bagian-bagian yang mirip dengan Almarumah Nika Ardila. Namun, kita punya beberapa cocok logi yang akan kita hadirkan untuk kamu para penggemar Almarumah Nika Ardila dan Amel Amelia. Lagu bertemu kembali ini mengisyaratkan yaitu mengisyaratkan dari lirik yang ditulis oleh Temeli. Menisyaratkan seseorang Meli Guslow, seorang sahabat terbaiknya, menceritakan kisahnya bertemu dengan sosok Almarumah Nika Ardila di dalam lagu tersebut. Nah, kenapa ada cocok logi dengan Amel Amelia? Ini sepertinya pada saat pertama kali Teh Meli ketemu dengan Amel Amelia pada saat video call bersama Rosa. Di situ ada beberapa gesturnya Teh Meli agak sedikit, agak sedikit, apa ya, canggung pada saat itu. Dan begitu pula dengan Amel Amelia, canggung pada saat ketemu dengan Teh Meli. Mengisyaratkan ada kerinduan yang terpendam, kerinduan yang terdalam. Makanya dari pendapat saya sendiri sebagai penggemar Almarumah Nika Ardila di lagu bertemu kembali ini, ini menceritakan adalah pertemuan antara Teh Meli dengan sosok seorang Amel Amelia. Kenapa saya sampai bilang seperti itu? Karena ada beberapa lirik yang menjadi tanda tanya dalam lagu tersebut. Dan lirik itu adalah yang satu ini. Nah, dari lirik lagu tersebut menceritakan bahwa bagaimana aku ketemu dengan seorang yang mirip dengan Almarumah Nika Ardila, tapi tidak ada kamu, gitu loh. Jadi menceritakan bahwa isyarat dari lirik tersebut itu menceritakan bahwa sosok Teh Meli bertemu dengan sosok seorang Amel yang mirip dengan Almarumah Nika Ardila, tapi dia bukan sosok Nika Ardila yang nyata, seperti itu. Dan lagu ini benar-benar sangat bagus sekali menurut saya karena memberikan efek yang sangat luar biasa. Dan you know what, pada saat perilisan lagu ini ditulis, gitu ya, pada saat lagunya sudah dibuat dengan bagus, dari timnya, dari pihak timnya Meli Guslow, dari tiapnya Teh Meli, tetap menawarkan terlebih dahulu kepada keluarganya Amel Amelia apakah Amel Amau menjadi bintang video klip dari lagu ini. Bukan masalah persoalan Amel Amelia menolak untuk tawaran tersebut karena memang Amel memang lebih fokus dengan pendidikan, namun kita sangat luar biasa dari timnya Teh Meli. Kita mengucapkan terima kasih banget kepada pihak Teh Meli dan juga timnya yang sangat luar biasa karena dia menawarkan terlebih dahulu kepada Amel, artinya ada rasa cinta dan rasa pengen Amel menjadi bintang di video klip tersebut. Artinya dari pihak mereka benar-benar sangat menginginkan Amel sebagai wujud terima kasih juga kepada Amel. Jadi memang Amel ditawarkan di terlebih dahulu sebelum akhirnya dicari model penggantinya, seperti itu. Dan ini merupakan salah sangat-sangat luar biasa sekali menurut saya karena artinya ada rasa cinta terhadap Amel Amelia juga. Masih ada rasa menginginkan Amel tetap menjadi bagian dari perjalanan Almarhumani ke Ardila saat ini tentunya. Dan yang pastinya lagu ini benar-benar sangat bagus banget. Aku suka banget lagunya. Aku juga suka video klipnya. Walaupun event itu bukan Amel, nggak masalah. Tapi yang pastinya karya ini adalah merupakan karya yang benar-benar dirilis dengan sangat bagus sekali. Sehingga nanti ini menjadi sebuah hadiah buat kita bahwa Teh Meli juga memberikan yang terbaik kepada seluruh fansnya Almarhumani ke Ardila. Dan banyak tawaran-tawaran yang juga mungkin tawaran-tawaran yang udah pernah ditolak Amel diantaranya Niki Ardila Deseris juga. Kemudian juga Amel pernah menolak untuk layar lebar. Salah satu layar lebar yang saya tahu itu bukan Cinderella yang juga diperankan oleh Fuji, penggantinya Amel. Padahal itu perannya cocok banget dengan sosok seorang wanita yang cantik, yang tomboy. Tapi pada saat itu Amel menolak tawaran tersebut. Ya, lagi-lagi fokus untuk pendidikan. Kita tetap menghargai apapun keputusan Amel-Amelia dan juga lagu ini mengisyaratkan yang sangat luar biasa tentunya. Dan yang pastinya buat seluruh penggemar-penggemar Amel-Amelia dan tetap saling menghormati dengan sesama fansnya Niki Ardila bagaimanapun kita tidak bisa. Yang namanya Amel-Amelia fansnya ini adalah bagian dari fansnya Almarumah Niki Ardila. Mari kita bersama-sama menyatu dan bersatu dalam satu keluarga yang sangat luar biasa. Tetap dukung apapun karya-karya yang berhubungan dengan Almarumah Niki Ardila. Dan kita berdoa saja semoga nanti keputusan Amel tiba-tiba kembali ke dunia entertain kembali lagi berkarya untuk kita bersama tentunya. Dan lagunya yang bertemu kembali ini merupakan menurut saya adalah lagu yang spesial dedikasi untuk Almarumah Niki Ardila dan juga pengalaman dari cocok lagi saya dari pertemuan antara Teh Meli dengan Amel-Amelia pada saat pertama kali bertemu. Karena ada dari sorot matanya dari sorot mata Amel, dari Teh Meli pada saat wawancara dengan Rosa itu ada semacam kerinduan yang tertahan di dalam hati sebenarnya gitu loh. Bahkan berapa kali dari timnya Teh Meli juga menghubungi keluarganya Amel-Amelia khususnya Bunda pada saat itu untuk meminta Amel bisa bergabung pada saat di awalnya itu adalah kerjasama dengan lagunya Reza ya. Terus kemudian di Niki Ardila D-series terus juga di lagu bertemu kembali ini. Saya mengucapkan terima kasih buat semua penggemar-pengemar Almarumah Niki Ardila yang masih tetap mencintai Amel-Amelia dan saya juga mengucapkan terima kasih buat semua Melamilia Love Force yang masih tetap setia dan juga semua content creator yang masih tetap aja mengupload tentang Amel-Amelia bahwa bukti bahwa Amel-Amelia ini tidak bisa dilupakan. Artinya tetap diutamakan tetap ada dianggap oleh seluruh fansnya Almarumah Niki Ardila karena kita berharap nanti ke depannya Amel-Amelia itu kembali berkarir dengan hal yang terbaik tentunya buat kita mudah-mudahan juga Amel juga akan memberikan karya yang sangat luar biasa setelah dia menjalani masa kuliahnya karena kita tahu ya kalau masih di awal-awal kuliah itu mata kuliahnya sangat padat sekali dan kita berharap nanti ada gebrakan terbaru di tahun berikutnya. Tentunya 3 tahun Amel-Amelia tetap bersama kita di hati tetap menjadi pengobat rindu kita bersama seluruh penggemar Amel-Amelia dan Almarumah Nika Ardila. Saya ucapkan terima kasih dan besok kita akan bahas lagi di part ketiga tentang bahwa Amel-Amelia mengambil keputusan untuk fokus dengan dunia pendidikan terus apa yang akan kita lakukan agar Amel-Amelia kembali ke dunia entertainment saya akan kasih rahasianya untuk kamu di part ketiga nanti. Thank you. Saya sampai jumpa and then sehat selalu untuk kalian semua and see you. I love you all. Hanya di Viotravelling dua nama Nika Ardila dan Amel-Amelia. Saya Ilvo Tanju pamit. Thank you and then see you. Going to Terima kasih.